Mutu pendidikan di Indonesia berada di level terendah dibandingkan negara-negara lain. Salah satu faktor penyebabnya, yakni kurangnya ketersediaan sarana-prasarana penopang kelancaran proses belajar-mengajar. Praktisi pendidikan Ida Bagus Ano mengatakan, kualitas pendidikan di tanah air masih kalah jauh dengan negara-negara lain di Asia. Melihat keadaan ini, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah seperti menambah ketersediaan sarana-prasarana seperti ruang kelas. Ida Bagus Ano melihat masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Selain ruang kelas yang kurang nyaman, juga tidak memiliki sarana laboratorium serta pendukung lainnya sebagai penopang kegiatan belajar-mengajar. Bagaimana kualitas pendidikan, kualitas proses pembelajaran kalau mutu sarana-prasarananya belum memadai. Contohnya, indikatornya masih ada SD yang rusak, rusak erat, rusak ringan, dan sebagainya. Indikator yang lain masih banyak sekolah yang belum punya laboratorium, baik laboratorium basa, laboratorium IPA, maupun perwisataan. Ida Bagus Ano berharap, ke depan selain pemerintah, pihak swasta dan masyarakat turut berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan di tanah air.